Intro Halo teman-teman semua dan selamat datang kembali di channel program SID Dan sekarang kita akan masuk akhirnya ya Terima kasih 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 Dan disini gue tidak mungkin untuk mentranslate semua percakapan ya Jadi tenang aja nanti setelah cutscene nya selesai itu gue pastinya akan menjelaskan mengenai cutscene tersebut ya Jadi setiap dekat scene mungkin gue akan coba untuk diam dan memahami perkataan yang dikatakan Oke Dan ini adalah cerita terima kasih Oke barulah Oke baru di awal awal kita sudah disuruh untuk membunuh assassin Let's go Mereka berdua ini Ini ada chest ini ada chest bisa kita ambil Ini ada chest bisa kita ambil Ini ada chest bisa kita ambil Oke 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 gue paling suka sama parkornya ya Parkornya itu Parkornya itu sebenernya Parkornya itu sebenernya ini guys gampang guys kalian tinggal menekan tombol R2 Coba sama kalian arahin aja Gak ribet gitu loh Oke bentar disini gue akan synchronize Buat kalian yang gak tau ini synchronize gunanya adalah untuk membuka Aktivity atau aktivitas yang ada di area ini Jadi setelah disinkronize nantinya Kalau kalian buka di map Itu ada beberapa collection yang langsung muncul ya Dan juga ini synchronize ini gunanya adalah untuk Kalian agar bisa fast travel ke tempat ini Jadi kalau misalkan gak diaktifin maka kalian gak akan bisa fast travel Oke Bentar nih banyak Banyak harta karun nih Ada harta karun kita ambil-ambil Iya Templar Map Nah ini Ini merupakan harta karun yang bisa kalian cari Itu ada tulisannya North Atlantic 300 Minus 143 Jadi kalau kalian buka map Kalian tinggal cari aja tuh 300 Kalian arahin ya 300 Bentar 300 300 berarti ke atas Eh bukan 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 300 300 Ya 300 Terus tadi berapa 134 ya Eh berapa tadi tulisannya Bentar guys bentar Gue cek lagi tadi treasure nya 143 300 143 300 Ya disini Ini 300 143 Nah ini nih Ini berarti disini Jadi cara untuk mendapatkan Apa namanya Mendapatkan apa tuh treasure ya Itu sangat mudah Tinggal kalian atur aja ininya Horizontal sama ininya Apa namanya di mapnya itu ya Jadi sangat mudah sekali Sebenernya gue gak perlu jelasin sih Tapi gak apa-apalah Soalnya mungkin ada beberapa dari kalian Apa dari kalian yang mungkin Belum pernah memainkan game ini ya Jadi seperti biasa di awal-awal gue Selalu menjelaskan ya Menjelaskan mengenai gamenya juga Oke kita disuruh ke camp Tadi ada suara tembakan guys Apa nih? Iya dari mana kalian berdua katanya Kami itu dari berburu Kenapa Kapten Joseph Tidakkah kalian berdua katanya Tidakkah kalian berdua katanya Seperti yang kalian selalu katanya Itu Kapten Louis Joseph Coutier Chevalier de la Garde Dan kalian berpikir Jika kalian berpikir Jika kalian berpikir Jika kalian berpikir Jika kalian berpikir Apakah kalian tahu apa yang itu maksudnya? Maksudnya berpikir Untuk tradisi yang berpikir Maksudnya Maksudnya berpikir Tidak ada pertanyaan Sekaligus mentor kita guys Tapi dia gak terima Dikarenakan barusan Dilecehkan Sama Shay Oh shit Wah kurang ngajar nih mentor Jadi si mentornya bilang bahwa Kelompok mereka itu diserang Sama para pasukan Inggris Dan disini katanya si Shay Ya kenapa kamu gak ngelawan? Kan kamu kan adalah mentor Dan merupakan assassin yang kuat Tapi malah si mentornya ini gak terima guys Dan malah langsung ninju Oke ini ada tutorial ya Oke mampus Kita bisa counter Contor Contor lagi Iya Oh Kita bisa counter attack kayak gitu ya Langsung di knock out Dengan menekan tombol kotak Jadi dari segi combatnya ini Sangat simple dan sangat mudah Kalian bisa Gak dapet ini ya Gak dapet damage sama sekali Walaupun Kalian melawan musuh Sepaya kapapun disini Soalnya memang gampang guys Iya betul sekali nih Temen kita yang bernama Liam Ini saat ini ya Saat dewasa pemikirannya Kita disini Punya musuh yang lebih penting Yang harus kita lawan Yaitu pasukan Inggris Atau Templar ya Jadi kita gak perlu Buang-buang tenaga Untuk saling bertarung Di tempat ini Oke good Barusan Kita dapet ini Dapet senjata pedang ya Dikasih sama Liam Dan tadi katanya Kita harus menyelamatkan Orang-orang kita Yang pada ditangkep Sama pasukan Inggris Jadi disini tuh Si Shay Sama si Sama Liam Itu lagi Apa namanya Lagi membantu pasukan Spanyol ya Jadi kalau pasukan yang berwarna Apa Berwarna oren Yaitu yang kita selamatkan Itu adalah pasukan Spanyol Sedangkan yang warna yang merah Itu adalah pasukan Inggris Oke Iya Satu kesana Kita akan Double Air Assassination dulu Iya Iya Apa-apa bodohnya dia Hmm Mampus Iya Disini kalian juga bisa Ngeloot ya Kalian bisa loot ini Loot mayatnya Biasanya dapet duit Biasanya dapet senjata juga ya Dapet ammo Oke ini kita akan selamatkan Bentar ini ada harta karun juga disini Iya Iya gue suka banget sama detailnya ya Detail dari apa namanya Oke ini dapet treasure Nice Itu bukan treasure sih Sorry Itu merupakan mapnya sih Cuman mapnya doang Untuk treasurenya Kalian harus cari sendiri Gue suka sama detailnya itu loh Ya tuh Pada saat dia lagi Di deket air Dia tuh loncatnya tuh Kayak lagi Bener-bener kena air Ini padahal merupakan game itu loh Game jadul loh Hmm Oke mampus Disini gue tidak akan Terus-terusan Melakukan stealth ya Disini Sambil ada actionnya juga Iya biar keren gitu ya Oke ini adalah orang yang tadi diculik ya Kita akan selamatkan Oh Oh masih banyak juga di bawah Oh masih banyak juga di bawah Mus bagus liam datang Nice Nah Tuh kan bisa gelut gitu loh Ini mentor kita Ternyata pinter gelut juga Tapi tadi pada saat lagi diserang Dia Malah Malah ini ya Malah butuh bantuan gitu loh Ternyata pinter gelut Ternyata pinter gelut Ini pinter gelut Ternyata pinter gelut Ternyata pinter gelut Oh nice Kita dikasih kapal ya Jadi kapal ini nih Tidak digunakan Akhirnya kita ambil alih Kapalnya Oke Take the Morrigan Apa tuh tadi tulisannya Ya sail to Dela Varendry ship Oh Kita harus menuju ke kapal milik mentor kita Ini nama mentornya agak-agak susah ya untuk disebut ya Dela Varendry Gila ini mantep sih grafiknya Walaupun ini Kayaknya game rilis tahun berapa ya 2013 kali ya Atau 2014 Tapi Grafisnya sih Gue liat sekarang masih oke-oke aja Oke ada cannon disini Kalian bisa nembak ya Iya disini gue sudah sangat hafal dengan mekanik ya Apa mekanik ya Mekanik gamenya Kalian gue juga udah pernah menamatkan game ini Jadi Iya Gak ada banyak hal yang Apa yang Bikin gue bingung disini Oh shit Iya kapalnya si Dela Varendry ini lagi diserang sama pasukan Inggris Jadi kita harus melakukan asis disini Harus bantuin ya Hmm oke itu kayak kalo gak salah Yang Apa tuh namanya Yang tembakan cannon dari depan itu Untuk ini ya Ngestun ya Ngestun kapal musuh Oke bentar 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 Ini yang di deket sini dulu yang kita tembak Sip satu hancur Aduh 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 Masih belum hancur dia Hmm Gue suka banget sih sama battle battle kapal kayak gini Oke kurang pas kurang pas Nice Satu lagi satu lagi Oh itu udah hancur oke sip Itulah dia Kita berhasil untuk menyelamatkan kapalnya si Dela Varendry Aduh Oke Gue Gue bener bener nostalgia banget sih Memainkan game ini Soalnya disini Gue inget banget Gue pertama kali memainkan game Assassin Creed Rogue ini Itu pada saat Di Ini guys Pada saat pertama kali gue punya laptop ya Pertama kali gue punya laptop Dan game pertama yang gue tes Di laptop adalah game ini Iya Time to report back to the mentor Oh oke Ternyata kita memiliki mentor yang lebih tinggi ya Kita akan kembali ke markas untuk Melakukan report Oke Assassin Creed Rogue Ini ceritanya singkat sih Ceritanya mungkin Gak nyampe 10 jam lah 7 jam ya 7 sampe 8 jam Apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba ada virus? Tidak! Tunggu, aku akan keluar dari sana Tolong terus panggil aku ke depan Tolong terus panggil Jangan panik Maaf untuk exit ke depan Kau hanya di Anemus Anemus? Kau hanya di Anemus? Kau menggunakanע Kau menggunakan Command bekerti Kau menggunakan takesmpah Penirapan раньше Jadi disini kita berada di suatu perusahaan yang bernama Upstar Go Yang dimana perusahaan ini lagi mencari informasi Atau lebih tepatnya mereka menggunakan suatu aplikasi bernama Animus Dan Animus ini bisa digunakan untuk masuk ke memori masa lalu ya Memori dari para leluhur Nah ini yang kita gunakan barusan itu adalah memorinya Shea Patrick Cormack Jadi kita akan coba lihat disini tadi tiba-tiba kita keluar dari Animus Dari aplikasinya dan dia bilang ada virus Iya mereka pada keluar semua Ya oh dikarenakan file yang kita Yang kita akses ini File Shea Cormack ini guys Memiliki virus Iya oh tapi CEO-nya pemimpin dari perusahaan ini Menginginkan untuk Apa namanya Untuk menggali lebih dalam Mengenai Shea Patrick Cormack Jadi jangan dihapus katanya Oke go team Yuk kita disuruh ngapain sekarang Akses them from Helix Ya kita katanya harus mereboot main servernya Gila ini virus Nyampe nyerang perusahaan ya Nyampe listriknya aja Nggak bisa diakses Nyampe pada rusak semuanya Oke kita tunggu Sampai mereka membenarkannya Server room oke Kita harus menuju ke server room Jadi disini walaupun kita Nggak 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 bersalah ya Disini kita cuma mengakses Tapi dikarenakan Yang mengakses adalah kita Kita yang mengakses file Yang bernama Shea Cormack itu Maka kita yang disuruh untuk Ngerestore ini Ngerestore filenya Atau benerin file yang kena virusnya Oke Ya ini puzzle ya Gue masih inget sih Ini kalau nggak salah Gue harus bikin Core ini menjadi biru semuanya Ya ini merupakan semacam core Yang dimana Core ini harus kita bikin Jadi biru Semua warnanya Nah oke Sip Iya dan ini akan Mereboot hardwarenya Agar bisa kembali Seperti semula Oke Iya dan setelah Kita membenarkan server Itu biasanya memang Dapat seperti ini Dapat informasi Mengenai Itu ya Mengenai Assassin Creed Masa lalu Dan ada Al-Mu'alim Oke Ini akan gue skip aja ya Soalnya nggak penting Gue ngeliat Si Al-Mu'alim ini Dia merupakan Carter dari Assassin Creed Pertama ya Oke bentar nih HP gue ternyata Ada alarm Gue akan coba matiin dulu Sub indo by broth3rmax